Salam cinta dan cahaya, senang sekali saya Yvonne Sutrisna, berjumpa lagi dengan sahabat Nusantara. Kali ini saya berada di Trawulan, tepatnya saya berada di Wuringin Lawang, di pintu gerbang Trawulan. Wuringin Lawang sendiri berasal dari bahasa Jawa, Wuringin dari kata pohon beringin dan lawang dari kata pintu. Pada zaman dahulu, Wuringin Lawang ini di kanan kirinya memang terdapat pohon beringin yang besar sekali, yang kabarnya tingginya lebih tinggi dari lawang ini sendiri, lawang dari bahasa Jawa yang berarti pintu. Jadi ini adalah pintu gerbang yang di kanan kirinya pada jasa Jawa yang terdapat pohon beringin. Wuringin lawang ini menurut teks-teks kuno Majapahit dibangun di 14 Masehi. Dan di sini suasananya memang luar biasa ya, yang tidak bisa sekali, anginnya juga kenceng. Padahal saya sekarang ini di tengah hari ya, sekitar jam 1 siang, tapi tidak terasa panas sama sekali, padam, anginnya besar. Dan pada saat kami tiba, tadi kami langsung disambut oleh Juru Kunci, dan Bapak Juru Kunci dari Wuringin Lawang ini langsung membawa saya melakukan ritual. Gimana ritual di Wuringin Lawang ini sebenarnya agak terbalik ya. Bagi yang belum tahu, ketika melihat Wuringin Lawang, melihat pintu gerbang ini mungkin akan langsung masuk saja naik melewati pintu gerbang. Padahal itu adalah jalan masuk yang kurang tepat. Yang benar adalah kita harus memasuki pintu gerbang Wuringin Lawang secara terbalik. Jadi harus melalui pintu belakang, jalan ke depan. Itu yang benar. Jadi parkiran tempat masuk ini sebenarnya adalah area belakang dari Wuringin Lawang, sedangkan sawah yang kita lihat di dalam itu adalah area depannya. Ada juga yang mengatakan Wuringin Lawang ini zaman dahulu kala adalah halaman depan atau pintu gerbang dari kediaman pati jajah. Untuk sahabat-sahabat kusantara yang mungkin punya kesempatan, suatu saat pergi ke Wuringin Lawang. Jangan lupa hampir terlebih dahulu ke Wuringin Lawang. Jangan lupa hampir terlebih dahulu ke Wuringin Lawang. Jangan lupa hampir terlebih dahulu ke Wuringin Lawang.